Baik, kita mulai dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat IG di rumah. Selamat sore dokter. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2022 dengan tema meningkatkan kualitas hidup anak melalui pola ASI, ASA, ASU, dan pelayanan yang berkualitas Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Braulijaya Malang menyelenggarakan ceramah ilmiah populer Tuber update Ilmu Bersama secara serial di IG Live yang disponsori oleh Indofood dan Citra. Perkenalkan, saya Triana, PPDS anak FKUB yang akan memandu acara ceramah ilmiah populer hari ini selama satu jam ke depan. Telah hadir bersama kita, kita dokter spesialis anak konsultan di bidang emergensi dan rawat intensif anak dokter Kurniawan Taufik Kadhafi spesialis anak konsultan magister biomedic Beliau merupakan staff di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUB Malang Beliau juga merupakan seorang penulis buku Beliau juga aktif memberikan edukasi baik secara offline maupun online beliau juga aktif di bidang ilmu sosial untuk daerah-daerah yang terkenal bencana serta mempunyai hobi menggambar begitu dokter? menggambar atau melukis gitu dokter? hari ini tema kita adalah mengenal bahaya kekurangan cairan pada anak mungkin dokter bisa memberikan prolog sedikit dokter mengenai bahaya kekurangan cairan pada anak itu sendiri silahkan dokter baik, bahwa cairan itu di dalam tubuh itu sangat penting apalagi pada anak proporsi cairan pada anak itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan pada saat dia dewasa jadi persentase total cairan tubuh pada saat si anak itu masih di dalam kandungan itu hampir 90% kali berat badan sedangkan untuk yang pada anak yang baru lahir itu sudah turun sekitar 80% nanti begitu dewasa atau dewasa muda ya itu sudah sekitar 60% kali berat badan 60% kali berat badan jadi misalnya anak berat badan 10x60% ketemunya kan 6 6 liter jadi estimasi cairan tubuhnya adalah sekitar 6 liter artinya kalau si pasien anak ini mengalami diare maka berulang-ulang lebih dari 20 kali misalnya itulah yang mungkin bisa menjadikan alasan mengapa diare saja bisa menyebabkan terjadinya suatu kematian kematian ya dokter ya, kematian sangat penting kadang-kadang orang bingung sebenarnya kan darah itu merah tapi kenapa kok diare itu bisa menyebabkan terjadinya kematian padahal dia bukan suatu perdarahan seperti itu nah, cairan di dalam tubuh kita itu ya, terutama darah ya itu kalau di apa campur jadi satu merah tapi kalau didimkan aja dia kepisah dua ya, warna kuning itu namanya plasma sel darah itu yang ada di bawah nah situasinya pada saat kita melakukan pemeriksaan ya itu ibaratnya adalah seperti halnya santan dengan cendol cendol itu ibarat seperti sel darah merah sedangkan santan itu ibarat seperti plasma nah, pada saat orang mengalami kecelakaan maka santan dan cendolnya yang hilang dua-duanya hilang sedangkan orang pada saat diare yang hilang adalah santan saja tapi cendol masih tetap ada sehingga apapun itu kalau santannya gak ada itu ibaratnya sel darah itu kan punya fungsi terutama sel darah merah dia fungsinya adalah mengangkut oksigen mengantar sampai dengan ke seluruh sel lalu siapa yang mendorong yang melarutkan siapa ya tentunya plasma tentunya plasma nah, sehingga kalau terjadi plasma maka yang terjadi adalah kalau plasma itu hilang ya itu tadi dia bisa terjadi suatu keadaan yang kita sebut sebagai suatu keadaan diare namanya misalnya atau kilangan cairan atau dehidrasin itu bisa diare menyebabkan kilangan cairan melalui mekanisme yang paling utama adalah plasma sehingga banyak orang banyak para ahli berduyun-duyun meneliti pengganti cairan terutama plasma apa sih gitu karena pengganti sel darah kan gak ada belum ada lah manusia di bumi ini yang membuat sintesis dari sel darah merah itu sel darah merah terutama ya itu kan belum ada sehingga yang apa kita lakukan saat ini pemberian infus kalau misalnya pada misalnya dia diare sebenarnya adalah cairan itu adalah cairan yang dibuat desain semirip mungkin dengan cairan plasma yang ada di dalam darah kita namun apapun bagi buatan manusia itu tidak serta-merta mirip atau menyerupai karena bagaimanapun juga ternyata risetnya ada bagian yang namanya karbonat yang ada di plasma itu kalau dibikin semirip mungkin dengan plasma malah justru tidak jadi cairan infusnya sehingga mereka menggunakan beberapa pengganti yang lain seperti pengganti karbonat itu menggunakan laktat sehingga kita sering ketemu cairan namanya ringer laktat bagaimana oralite oralite itu jumlahnya hampirnya sama oralite juga hampir sama kalau dilihat komponen elektrolitnya juga hampir sama dengan plasma jadi harapannya begitu dia keluar diganti begitu dia keluar diganti namun mengapa tidak se-efektif misalnya infus ya jelas karena dia minum faktor perancunya cukup banyak muntah minum oralite muntah lagi minum oralite muntah sudah tidak bisa yang kedua begitu sampai di sistem salen cena pasti butuh waktu diserap kemudian baru akan melalui suatu proses metabolisme baru masuk ke delta pembeli darah sehingga beberapa kasus mengharuskan kalau sudah kekurangan cairan harus opname atau masuk rumah sakit karena situasi seperti tadi baik dokter jadi untuk kekurangan cairan pada anak ini mesti lebih aware apalagi orang tua mungkin dianggap hanya di hari biasa tapi bisa sampai opname dan berbahaya bagi dan mengancam jiwa untuk anaknya sendiri dokter mungkin mulai ada pertanyaan-pertanyaan yang mulai masuk ini dokter sebenarnya berapa sih normalnya kebutuhan cairan pada anak itu apakah tetap sesuai yang selama ini digembar-gembarkan harus 6-8 gelas per hari atau berbeda-beda kebutuhannya dokter tiap anak ya jadi saya cerita lagi sejarah pada tahun 1954 itu seorang ahli bernama Halide dan segar melakukan suatu riset sebenarnya riset itu di apa diperuntukkan ya diperuntukkan itu untuk mencari berapa kebutuhan kalori atau nilai gisi di dalam tubuh kita nah jadi berapa kebutuhan kalori di dalam tubuh kita nah ternyata setelah dihitung-hitung ternyata kebutuhan kalori per hari pada anak yang normal pada anak yang tumbuh kembangnya bagus itu sama dengan kebutuhan cairan jadi untuk berat badan di bawah 10 kilo itu kan 100 cc kali berat badan ya kan berat badan di atas 10 sampai dengan 20 itu seribu ditambah dengan 50 cc kali berat badan sisa misalnya dia berat badan 12 ya seribu ditambah sisanya berapa 2 kan 12 kan yang 10 sudah jadi seribu 2 kali 50 50 berapa 100 2 kali 50 kan 100 kalau lebih dari 20 maka 1500 ditambah 20 kali berat badan sisa misalnya berat badannya 27 berarti 1500 ditambah 7 kali 50 berarti 1850 itu estimasi pada anak yang tidak mengalami keadaan kritis jadi estimasi kasarnya seperti itu dia sakit tetapi ringan harus opnambun tetapi tetapi tetap ringan jadi kalau situasi seperti itu bagaimana kalau kita menghadapi situasi seperti itu maka yang harus dilakukan adalah penghitungan cairan itu tidak melulu harus dengan infus pokoknya dalam satu hari cairannya itu maka kita bisa mengklasifikasikan apakah si anak ini butuh infus atau oral masih bisa seringkali kalau pasien itu opnamb yang menjadi problem adalah si anak ini low intake asupannya rendah sehingga kita menggunakan cairan infus rumatan yang mirip dengan elektrodit dan gula di dalam tubuh kita untuk mengganti sementara kebutuhannya dihitung tadi namun yang mesti hati-hati adalah kita juga harus menghitung minumnya karena itu tadi sebenarnya yang dihitung adalah kebutuhan per 24 jam menarik sekali ini ya dokter menarik sekali ini ya dokter kruisial sekali perhitungan cairan ini yang dokter sampaikan makanya saya konsentrasi betul kalau tentang cairan jadi misalnya pasien dengan berat-beratkan 10 kan harusnya 1000 cc tapi kita mesti nanya ke orang tuanya sehari bisa minum berapa waduh hari ini cuma minum 200 oh gitu yaudah makan sama sekali nggak mau 800 berarti sisanya yang diinfuskan seperti itu jadi penghitungannya tetap di pada pasien sakit ketitis dimana oksigen oksigen itu kalau kurang di dalam tubuh itu makanya yang dikorbankan pertama justru organ-organ terut seperti ginjal saluran cernak maka kadang-kadang produksi kencing jadi turun sehingga kita biasanya di ruang intensif menghitung cairan tersebut itu berdasarkan apa yang terjadi pada pasien bukan berdasarkan rumus tadi karena tidak bisa disamakan antara pasien sakit kritis atau pasien yang sedang bermasalah dengan ginjalnya dengan anak yang tubuh kembangnya bagus sebagai contoh misalnya pasien tersebut itu mengalami situasi gagal ginjal dimana kencing itu tidak bisa atau sedikit sekali maka kalau kita berikan cairan seribu padahal dia hanya bisa per 24 jam berat badan 10 tetapi si anak itu hanya bisa mengeluarkan kencing dan keringat estimasinya yang dihitung oleh dokter sebenarnya adalah kencing keringat kemudian muntah menceret itu dihitung semuanya hanya bisa mengeluarkan sekitar 500 maka kalau setiap hari diberikan seribu ada kelebihan 500 kelebihan 500 lama-lama cairan itu tidak bisa keluar akan merembes ke paru-paru jadi sesat jadi seperti itu krusialnya cairan itu penghitungan jadi penghitungannya adalah tergantung kalau pasiennya tidak berada di ruang intensif maka cairan tersebut akan dihitung berdasarkan secara umum tetapi kalau di ruang intensif ya kita menghitung betul balans atau bersimbangan cairan yang masuk dan kesempatan yang keluar baik dokter terima kasih dokter sebenarnya mungkin sobat IG di rumah atau moms and dad di rumah mungkin bisa diberikan tips sedikit dokter bagaimana cara mengetahui tanda anak yang mengalami kekurangan cairan dokter mungkin bisa sedikit dijelaskan silahkan dokter salah satu tanda ya dari anak-anak yang mengalami kekurangan cairan sebenarnya di dalam tubuh kita itu didesain ada mekanisme kompensasi mekanisme kompensasi itu jadi kalau tidak normal akan ada mekanisme menormalkan salah satunya banyak ya hormon di dalam tubuh kita kalau di dalam dunia kedokteran misalnya itu ketika kita sudah kekurangan cairan maka hormon anti-diuretik hormon itu akan aktif ya jadi si pasien ini atau si anak itu diupayakan untuk tidak mengalami situasi kencing berlebihan karena dia sudah kekurangan kalau dia tetap kencing-kencing semakin kekurangan sehingga anti-diuretik hormon itu dilepaskan yang kedua akan ada sinyal menuju kotak memberikan rasa haus jadi si anak itu akan minum makan itu mekanisme kompensasi tubuh nah sama pada saat hawa atau anak demam mengapa kokompresnya itu menggunakan kompres air hangat tidak air dingin karena begitu dirangsang pakai air dingin tubuh akan menghasilkan panas lebih tinggi makanya kita menyerangkan itu sama sehingga salah satu tanda dari kekurangan cairan adalah yang seringkali mengecoh orang tua justru misalnya misalnya anak ini sudah diare terus haus minum sedikit haus minum 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 orang haus itu harusnya ada kontrol dari sistem saraf untuk rem kalau cairannya cukup ya berhenti tetapi kalau kita mendapatkan anak itu selalu kehausan hati-hati ini salah satu tanda dia dihidratasi tetapi kita realistis kita dapatkan si anak ini dalam keadaan outputnya banyak dari mana misalnya diarenya berlebih muntahnya berlebih tapi dia inginnya minum terus ini yang kadang-kadang clue ini menjadikan orang tua masih pede percaya diri bahwa si anak ini masih mau minum jadi kita mesti celi mau minumnya yang mana kalau mau minumnya dia konteksnya kalau kekurangan kalau dia cukup maka dia akan begitu minum si anak ini selesai jadi begitu minum selesai tetapi kalau dia minum terus itu salah satu warning buat kita baik dokter berarti mungkin cluenya perubahan behavior atau perilaku anak dokter untuk yang awalnya hanya haus biasa tapi ini lebih ingin meminta terus meminta terus minum dan ini merupakan suatu sign atau tanda bagi orang tua untuk lebih aware dokter mungkin dokter tanda yang lain ya tanda yang lain gini tanda yang lain baik dokter si anak akan cenderung rewel jadi dia gak nyaman gak comfort nangis rewel ya tetapi kalau kekurangan cair aja masih ringan sedang biasanya air mata masih keluar masih keluar kemudian mata cekung kalau dehidrasinya dia berat air mata udah gak keluar dan dia kecenderungannya karena tadi ya dia hilang cairan itu cairan salah satu yang berkontribusi untuk kebentukan plasma maka yang dorong sel darah merah yang membawa oksigen gak ada apa dampaknya si anak ini menjadi tidak sadar jadi bangun sebentar merupakan bangunin sebentar merupakan nah itu udah menuju ke dehidrasi berat nangis tapi air mata gak keluar itu dehidrasi berat yang ketiga anak dehidrasi itu juga nafasnya cepat namanya nafas cepat dan dalam ya nafas kusma pada beberapa situasi contoh anak yang mengalami diabetes diabetes tipe 1 atau di area akudehidrasi berat itu akan mengalami situasi seperti itu ya jadi kemudian kalau di rabai ya dokter biasanya akan memerisah kulit yang ada di perut dicabut sedikit kemudian dilepas kayak gitu akan bergerak lambat nah itu sebagai tanda dehidrasi yang berikutnya adalah kencingnya berkurang karena parameter yang paling sensitif adalah kencing air-kencing ini kencing terakhir kapan? waduh tadi pagi dia datang sore hampir pasti dehidrasi menarik menarik sekali ini merupakan informasi-informasi yang sangat berguna bagi keluarga di rumah mungkin keponakan atau siapapun yang ada di rumah mungkin kita lebih aware perubahan perilaku mata yang cekung bibir kering atau tidak mengeluarkan air mata serta tarikan kulit yang akhirnya kembalinya lambat seperti itu mungkin harus diwaspade pada anak-anak yang mengalami diare mungkin dokter kapan seharusnya kita merisakan diri ke dokter saat anak mengalami kekurangan cairan dokter apa kali diare saja wah sudah diare ini ada perubahan mungkin kita harus langsung atau menunggu dokter bagaimana sebaiknya dokter sarannya silahkan dokter ya saya biasanya memberikan warning seperti ada beberapa target ya ini yang biasanya saya sarankan kepada pasien bahwa kalau infeksi pada sistem saluran pencernaan itu mulai membaik maka biasanya dehidrasi sudah mulai teratasi demam mulai turun yang kedua kalau dia muntah ya muntahnya berkurang kemudian frekuensi BAP-nya setelah diberikan obat oleh dokter mulai jarang karena memang tidak boleh langsung berhenti diare itu kalau terjadi pada anak tidak boleh langsung di stop karena kalau di stop tidak ada jalan keluar yang terjadi dia akan nyebar ke seluruh tubuh kemudian yang berikutnya adalah awalnya konsistensi atau bentuk BAP-nya itu air kemudian sudah mulai berhampas berarti ada hal yang diserap di dalam tubuh kemudian yang terakhir adalah mungkin patokan warna warna itu terakhir itu rawat jalan juga bisa jadi kalau kita sudah si anak itu datang ke berobat jalan tetapi dia masih mengalami situasi seperti tidak terpenuhi target tadi itu maka jangan bertahan sampai obat selesai anaknya begitu minum masih tetap muntah masih tetap diare demam tinggi karena setiap kenaikan 1 derajat celcius itu meningkatkan kebutuhan 10% meningkatkan kebutuhan 10% cairan di dalam tubuh jadi apa yang menjadi problem kalau seperti ini jadi dia sudah dihidrasi demam pula kebutuhan air meningkat 10% kalau kita tidak memenuhi maka ya konteksnya akan bermasalah sehingga itu tadi nah saat-saat seperti ini jangan nunggu kalau dia sudah berobat ke dokter nanti nunggu obatnya habis baru saya akan berobat lagi dihidrasi nanti sehingga kalau sudah minum obat muntah minum obat muntah sudah tidak bisa tidak bisa kalau seperti ini terus jatuh jatuh kondisi dihidrasi baik dokter mungkin sobat IG di rumah sudah mulai memberikan pertanyaan ini dokter waktu itu pernah ada pengalaman saat ada anaknya mengalami muntah-muntah dokter menyarankan untuk memberikan larutan elektrolit pada anaknya dokter mengapa demikian dokter larutan elektrolit diberikan untuk anak yang muntah-muntah mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter mungkin elektrolit itu yang dimaksud adalah oralit jaran oralit itu kan mengandung elektrolit di dalam tubuh kita itu di dalam plasma terutama itu ada beberapa kandungan salah satunya natrium kalium klur kayak gitu infus dan lain sebagainya itu dibuat semirip mungkin jadi dibuat semirip mungkin dengan situasi plasma begitu juga tadi yang saya jelaskan oralit pun atau elektrolit itu pun dibikin semirip mungkin dengan plasma jadi tujuannya adalah cairan yang mengandung elektrolit maksudnya adalah dia menggantikan cairan plasma sementara waktu itu tadi jadi sebagai terapi pengganti plasma yang keluar dokter saat anak mengalami diare atau keluarnya cairan yang berlebihan dari dalam tubuh saat anak sakit baik dokter mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini dokter saya pernah melihat anak tetangga saya diare dan muntah seharian kemudian dibawa ke rumah sakit dikatakan dehidrasi berat dan sempat dirawat di ruang ICU anak nyawanya tidak tertolong kenapa bisa secepat itu dokter padahal keluhannya hanya baru kurang lebih satu sampai dua hari mungkin dokter bisa memberikan penjelasan ya jadi sebenarnya tadi sudah saya jelasin 42 sampai 75 persen bagian dari tubuh adalah cairan semakin muda proporsi cairan di dalam tubuh itu semakin besar sehingga apa yang terjadi kalau dia diare terus menerus maka cairan tubuh akan akan hilang ya jadi kita tidak sempat ngejar kalau sudah tidak sempat ngejar seperti itu dehidrasi berat sehingga oksigen yang menghantarkan sorry plasma yang mendorong sel darah untuk menghantarkan sel darah merah plasma kan salah satu tugasnya itu atau cairan di dalam tubuh yang menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh tidak ada gampangannya seperti itu maka terjadilah keadaan yang kita sebut sebagai dehidrasi berat kalau dia tidak bisa mengatasi namanya shock shock itu ya gilangan cairan yang amat sangat banyak sehingga si pasien akan kekurangan level oksigen juga dalam tubuh seperti itu jadi jadi penyebab kematiannya adalah shock dokter karena kekurangan cairan baik dokter untuk kekurangan cairan pada bayi apakah lebih berbahaya dibanding kekurangan cairan pada anak yang lebih besar atau memang sama saja dokter sama-sama berbahayanya mungkin bisa diberikan pandangan sedikit dokter sebenarnya sama-sama berbahaya namun mekanisme kompensasi pada anak yang lebih besar itu jauh lebih maksimal jadi dia masih bisa mekanisme kompensasinya bergerak benar ya saya mungkin akan kasih ilustrasi tentang cairan tadi saya akan kasih lihat mungkin ya jadi seperti ini nanti mungkin saya akan jawab ya enggak terlihat ya enggak bisa kalau enggak bisa enggak apa-apa tadi yang saya sudah jelaskan di depan ya bahwasannya untuk pertama kali lahir ketika di intrauterine itu total cairan tubuh itu sekitar 95% kali berat badan begitu dia lahir itu sekitar 80% kali berat badan ya total cairan tubuh 60% 60% eh sorry 80% kali berat badan misalnya berat badan lahir 3 kilo ya 60 kali 3 dibagi 100 180 dibagi 100 1,8 liter 1800 cc cairan di dalam tubuh ya nah proporsi itu akan turun kalau bertambah usia di atas 1 tahun sudah 65% nanti semakin gede semakin turun jadi kenapa karena begitu kita bertumbuh maka masa otot semakin tebal sehingga cairan berkurang maka itu tadi penjelasannya semakin kecil ketika proporsi cairan dibutuhkan lebih banyak dan dia hilang maka tidak ada mekanisme pengganti secepatnya ia bablas tetapi pada anak yang lebih besar karena proporsinya itu dia lebih sedikit yang lain di kuasai oleh otot maka kehilangan cairan masih bisa dikompensasi kecuali gilangan cairannya betul-betul besar hampir lebih dari 10% dari total cairan tubuh dia dihidrasi berat berarti sama berbahayanya ya dokter kompensasinya yang berbeda makanya saya tadi bilang bahwa sebenarnya sama-sama berisiko hanya saja anak yang lebih besar itu dia bisa komunikasi aku lemes ingin tidur tapi bayi kan gak bisa itu yang seringkali orang tua terlambat tapi menurut saya kita tetap sama-sama alert kalau dia udah muntah terus diare terus atau kecelakaan ada perdarahan yang terus gak bisa berhenti mesti hati-hati dia bisa jadi kehilangan cairan walaupun proporsinya dengan bertambahnya usia semakin lama proporsinya akan semakin berusia baik dokter menarik sekali ini pun ada pertanyaan yang masuk juga dokter cairan seperti apa yang dapat diberikan pada anak yang mengalami kekurangan cairan apakah seperti minuman berasa atau hanya boleh air putih atau susu saja lebih bagus yang mana ya dokter kalau air putih jelas dia tidak ada elektrolit yang terjadi malah gak gak terserap sama sekali khawatirnya jadi dia buka belas lewat kencing kalau susu ya masih bisa tetapi dia bukan tujuan utama untuk dia sebagai cairan yang sifatnya untuk nutrisi jadi untuk rehidrasi kepada beberapa anak yang mengalami diare dan sudah mengalami intoleransi laktosa sekender malah semakin diare kadang-kadang kalau diarenya kelamaan diberikan susu semakin lama jadi cairan mana yang paling cocok memang adalah oralit kalau minum tetapi kalau misalnya dia gak mempan atau gak mampu mengkombensasi atau mampu mengatasi maka ya pilihannya menggunakan cairan infus kan cairan infus itu kita sudah belajar bahwa itu diklasifikasikan kalau usia sekian sekian gitu gitu baik dokter berarti tidak tepat sasaran intinya dokter jika hanya susu saja atau air putih saja seperti itu ya dokter harus berupa cairan yang mengandung elektrolit contohnya adalah oralit itu dalam konteks kalau pertanyaannya adalah cairan apa yang cocok tapi apakah anak diare anak muntah itu gak boleh makan justru small frequent feeding sedikit-sedikit dan saya ingatkan sekali lagi target kita itu gak kayak orang sehat yang berharap anaknya makan sampai dengan nambah-nambah kayak gitu susah karena sistem saluran pencernaan yang sedang mengalami apa sedang mengalami peradangan ya kayak kita lagi gak enak badan kayak gitu ya disuruh makan seenak-enaknya makan agak susah jadi yang penting yang pertama adalah cairan dulu masuk karena itu yang life-saving ya yang nyelamati nyawa dulu baru setelah itu ditata lagi kalau terjadi infeksi-infeksinya membaik maka biasanya fungsi penyerapan membaik maka anak mengkompensasi kan sering ada cerita dari orang tua pada saat di rumah sakit gak bisa makan sama sekali sedikit sekali dia makan cerita tapi begitu pulang dia kayak orang gak pernah makan nah dia cara merestorasi sistem di dalam tubuh begitu sistemnya udah normal ya kayak orang kalap kelaparan itu beberapa sistem seperti itu baik dokter mungkin ada pertanyaan kembali yang masuk dokter ini sepertinya saya juga dapat IG saya ya silahkan jika ada yang ingin memberikan pertanyaan ada di IG-nya PPDSIKA FKUB ya silahkan jadi saya merilai dengan IG Life saya sendiri baik dokter anak saya ini tampak jarang minum minum hanya ketika merasa haus apakah bisa dibiarkan bisa menyebabkan hingga mengalami kekurangan cairan apakah kekurangan cairan itu sendiri bisa tidak bergejala dokter sebab anak saya tampak kelihatan baik-baik saja mungkin bisa diberikan pencerahan dokter ya kalau kita sebagai dokter biasanya melihat bahasa tubuh anak ya mungkin dia kandungan makanan yang dia konsumsi sudah banyak airnya makanannya berkuah makan buah seperti itu ya tadi kalau dia memang bermasalah biasanya akan ada perubahan dari perilaku pinginnya tidur terus kencingnya berkurang rewel sekali jadi orang tua pasti akan sangat paham dengan perilaku anaknya anak ini ingin tidur gitu ya karena ini lemas ya pasti ada sesuatu tapi kalau tanpa kelihatan baik-baik saja secara umum biasanya tidak ada problem secara umum tidak ada masalah biasanya sehingga kita harus jeli ini konteks yang normal atau tidak normal anak ini dia masih lari ke sana kemari kencing juga sering berarti kemungkinan tidak kadang-kadang sumber air itu tidak meluluh harus dari cairan resmi kadang-kadang makanan kandungan airnya banyak itu juga bisa mengkompensasi cairan di dalam tubuh naik dokter menarik sekali untuk pertanyaan berikutnya dokter apakah dampak jangka panjang jika anak sering mengalami kekurangan cairan dokter mungkin maksud pertanyaannya apa bisa sampai terkena batu ginjal atau semacamnya dokter mungkin bisa diberikan penjelasan dokter ya gak usah jangka panjang ya kalau pada beberapa anak yang diari terlalu lama dan tidak segera mendapatkan cairan balik lagi di dalam tubuh kita itu Allah itu mendesain ada mekanisme bantuan atau kompensasi sampai pada batas tertentu mekanisme kompensasi itu tidak berjalan jadi kalau tubuh itu kekurangan cairan maka suple utama pertama akan lewat dulu ke otak dan kemudian ke jantung ke paru suple organ-organ vital dulu yang dikorbankan adalah perut yang dikorbankan adalah ginjal yang dikorbankan adalah tangan dan kaki makanya kalau kalau si anak itu mengalami kekurangan cairan kadang-kadang kan dingin tangan kakinya ya kemudian nadinya lemah kayak gitu karena suple-nya mereka akan ditamakan ke organ-organ penting begitu kekurangan cairan lebih hebat lagi maka oksigen suple tidak sampai ke otak anak kejang kita sering ketemu pada anak-anak dengan diari tanpa demam pun bisa kejang itu sudah tahapan sudah amat sangat-sangat kekurangan cairan balik lagi siapa yang dikorbankan ginjal jadi sering kita mendapatkan beberapa kasus masuk ICU dengan diare sudah gak bisa kencing sampai dengan tiga hari mengapa? karena suple cairan yang mustinya dia ke otak ke ginjal ke seluruh tubuh habis betul jadi yang diutamakan adalah organ-organ vitalnya ginjalnya dikorbankan perutnya dikorbankan jadi perutnya menjadi kembung berat kemudian dia udah gak bisa kencing seperti itu beberapa kasus sampai harus dilakukan cuci darah tapi biasanya membaik kalau cairan kita segera kita kejar itu efek jangka panjangnya seperti itu yang kedua kalau kekurangan cairan berulang-ulangan berarti bersihan yang ada di ginjal menjadi tidak maksimal kayak gitu ya kadang-kadang membentuk kristal-kristal nah itu yang menjadi problem suatu-suatu tapi kebanyakan memang dia menyerangnya pada organ ginjal pada saat kekurangan oksigen yang waktu yang lama dokter dokter berbahaya berbahaya sekali sampai bisa menyebabkan kejang hingga bisa menyebabkan gagal ginjal dan perlu hemodialisa seperti itu ya dokter makanya mungkin para moms and dad di rumah mungkin harus lebih aware tidak hanya berpangku tangan apabila anak kita mengalami diare seperti itu ya dokter mungkin dokter ada pertanyaan menarik ini dokter anak saya baru terdiagnosa pembesaran jantung kemudian badannya sangat purus dan memang sering tampak lelah dokter menyarankan asupan minumnya tidak boleh banyak-banyak dokter apakah tidak akan membuat anak tersebut kekurangan cairan dokter ya ini kalau konteksnya jantung agak beda sedikit jantung itu dia ada interaksi dengan paru kalau misalnya jantung yang mengalami kebocoran aliran di dalam tubuh kita itu kan normalnya dia paralel satu aliran tangan kaki masuk ke dalam aliran dari bagian tubuh atas bagian tubuh bawah ini simpelnya ya dia akan masuk ke jantung darah miskin oksigen itu kemudian dikirim ke paru-paru kemudian ditangkap oksigen yang ketika bernafas kemudian diberikan ke darah miskin oksigen balik lagi ke jantung sebagai darah yang sudah kaya oksigen baru kemudian dipomba ke seluruh tubuh nah kalau disitu ada ada lubang atau ada ada lubang bocor berarti dia akan mengalami ada beberapa kali pengulangan cairan tersebut darah dari area tubuh bagian bawah dan atas masuk ke dalam jantung begitu sampai jantung misalnya dia dipomba ke paru-paru balik lagi ke jantung kemudian sebelum dipomba ke seluruh tubuh sebagian cairan lagi balik ke jantung ke jantung sebelah kanan lagi yang tadinya sudah sampai jantung kiri yang akan dipomba ke seluruh tubuh balik lagi ke jantung sebelah kanan masuk lagi ke paru-paru jadi jantungnya yang biasanya normalnya paru-paru hanya sekali kena aliran darah ini bisa menjadi berulang kali jantungnya cairan itu akan tumpah ke dalam paru-paru itulah situasi yang kita sebut sebagai gagal jantung oleh karena itu pada situasi khusus memang kita tidak boleh berlebihan ketika memberikan cairan pada saat itu jadi terus diberikan cairan tapi sebenarnya tubuh itu mempunyai rem kalau dia sudah haus kemudian dia minum pada satu titik dia akan berhenti kalau dia masih tetap haus-haus ini tanda dia dihidrasi seperti itu yang yang seringkali menjadi problem adalah kalau misalnya cairan dia dapat minum dapat infusi itu harus dihitung betul jangan sampai kelebihan jalan di situ baik dokter berarti penyakit jantung pada anak merupakan salah satu penyakit jantung yang memerlukan perhatian khusus untuk asupan minumnya ya dokter mungkin kita harus lebih waspada agar tidak terlalu berlebih cairan agar tidak menyebabkan beban berlebih pada jantung dokter baik dokter ini juga ada masuk pertanyaan dokter bagaimana cara mengatasi kekurangan cairan pada anak usia satu bulan apakah cukup hanya dengan oralit saja bagaimana dokter nah ini kalau dia udah kekurangan cairan pada umur-umur satu bulan saran saya ke dokter karena nanti di estimasi ini udah dihidrasi tetap mana diberandingkan harus pertahan di rumah karena biasanya kita akan menghitung biasanya popoknya itu penuh atau tidak saat ini seperti apa berat badannya turun atau tidak cairan itu kalau pada bayi itu sangat-sangat signifikan membuat berat badan turun walaupun kejadian dihari baru satu hari nah penurunan berat badan inilah yang kita nanti hitung kembali berat badan lahir misalnya 3 kilo kemudian dia udah dihari muntah dan sangat jelas matanya itu kelihatan cekung sekali ya upun-upunnya cekung juga kalau pada anak di bawah 18 bulan kan upun-upun masih bisa dirabat masih kerabat cekung dan kemudian nafasnya udah cepat hati-hati ini adalah situasi yang dia mengalami kekurangan cairan seperti ini nah elektrolit seperti oralit kalau di usia satu bulan kita mesti hitung betul karena itu bisa menyebabkan malah justru kelebihan keharem ya sehingga amat sangat jarang kalau misalnya pertahan untuk diberikan orali terus-menerus karena kita gak bisa memprediksi bahwa ini berlebihan atau tidak karena mekanisme kontrol yang terjadi pada anak-anak pasca usia satu bulan itu belum begitu matang jadi saran saya tetap ke dokter untuk melihat bahwa situasi aman atau tidak aman baik dokter mungkin bisa diberikan sedikit ulasan dokter bagaimana penanganan pertama yang bisa kita lakukan pada anak yang mengalami diare atau muntah di rumah dan berapa banyak cairan yang harus diberikan pada anak tersebut dokter apakah sesuai dengan yang keluar atau dua kali lipatnya atau bagaimana dokter jadi di dalam tubuh kita itu kan ada cairan yang sifatnya sebagai buffer atau tabungan gak boleh terlalu banyak hilang ya maka kalau dia terjadi diare harusnya hitung-hitungannya adalah berarti dia akan menghabiskan simpanan cairan dalam tubuh kalau dia hanya hilang sekali dua kali tapi setelah itu gak hilang lagi maka kita akan ganti sesuai dengan yang hilang sekali dua kali tadi namun masalahnya kalau diarenya tetap ongoing process jadi seorang dokter itu akan berpikir membuat suatu formula hitungan cairan ini akan digunakan untuk mengganti cairan yang hilang bareng diare dan yang akan keluar suatu saat nanti setelah periode ini akan keluar yang berikutnya seperti apa yang ketiga adalah mengamankan cairan rumatan yang dimiliki sebagai simpanan yang beberapa ini adalah 50-100 cc kali berat badan setiap kali dia minum 5-10 cc per kilogram berat badan setiap kali minum dia akan dia akan dihidrasi cuman lebih gampang itu aturan WHO yang membuat hitung-hitungan 5-10 cc per kilo itu untuk daerah-daerah terpencil dimana akses ke fasilitas kesehatan jauh jadi dicoba untuk minum dia diare beratnya 10 ganti 100 cara membuatnya bagaimana satu saset itu kan bisa digunakan untuk 200 cc air maka jangan separoh dibikin 100 enggak semuanya 200 kemudian diberikan 100 untuk setiap kali pemberian itu seperti itu salah satu cara atau tekniknya jadi kalau khawatirnya airnya terlalu sedikit itu terlalu pekat malah justru akan merangsang dehidrasi kayak orang lagi haus terus minum air laut dia akan semakin dehidrasi jadi makanya mesti betul lihat petunjuknya ya satu saset 200 cc bikin 200 cc setiap kali dia misalnya berat badan 6 kilo setiap kali dia muntah kasih 60 kasih 60 3 jam setelah larut dilarutkan maka mesti buang bikin lagi seperti itu baik dokter berarti cara pakai atau cara membuat oralib mesti harus diperhatikan dokter begitu pun juga dengan dosis yang dibutuhkan untuk anak untuk bagaimana cara memberikan cairan jika anak sangat susah minum air putih dokter karena memang kebanyakan anak-anak hanya maunya memang beberapa ada yang hanya maunya minum susu apakah boleh dicampur dengan susu dokter cairan oralib tersebut bisa diberikan pandangan dokter saya gak rekomendasikan karena kalau si anak itu nanti trauma bahwa susunya dicampur dengan oralib lebih payah lagi nanti si anak gak mau minum susu juga karena dia berpikir berasumsi bahwa ini akan dicampur dengan oralib rasanya kok susu yang biasa dia minum menjadi beda gitu ya malah nambah masalah yang tadinya susunya mau malah susunya menjadi tidak mau ini yang jadi problem nanti jadi saya tidak merekomendasikan jadi rekomendasinya tetap sesuai dengan aturan yang ada di leafletnya oralib itu sendiri baik dokter berarti tidak kita rekomendasikan oralib untuk dicampur di susu ya sama minum obat pun dicampur dengan susu boleh apa enggak gitu ya ya jatuhnya akan membuat anak trauma terhadap susu karena rasa susunya menjadi berubah dan ada beberapa obat yang memang membutuhkan penyerapan cepat ya seperti teh kopi susu itu kan dia menghambat absorpsi daripada obat jadi jatuhnya sebenarnya tidak bereaksi yang cukup berbahaya tetapi menyebabkan obat kerja obat menjadi lebih lambat kalau dicampurkan dalam susu itu tadi baik dokter terima kasih untuk ramuan-ramuan tradisional seperti jamu yang dicampur dengan kunyit diberikan pada anak agar lebih meningkat nafsu makannya dan minumnya juga bagus apakah direkomendasikan dokter itu betul riset ya sebenarnya saya tidak bisa menjawab secara clear tapi sebagian besar jamu itu mengandung steroid sebagian besar jadi mesti hati-hati pada kondisi-kondisi anak dengan muntah sama diare diberikan golongan steroid yang terjadi akan semakin muntah dan diare karena dia bersifat mengiritasi pada sistem saluran pencernaan seperti itu tetapi substansifnya karena ini herbal sedangkan di dunia kedokteran kan tidak ada yang abu-abu AABB jadi butuh riset baik dokter terima kasih pencerahannya dokter untuk anak kurang dari satu tahun apakah boleh diberikan madu dicampur dengan air dokter untuk mengganti cairan selain elektronit atau oralit dokter itu sebenarnya saya bisa tanya balik mengapa oralit itu rasanya ada manis ada asinnya kalau pengganti oralit itu hanya gula mestinya rasanya manis tetapi selama ini kenapa kok manis dan asin jadi cukup harus waspada ketika dia diare kemudian diberikan dengan cairan bergula malah dia menjadi hiperosmoler ya kepekatannya sangat tinggi di dalam ususnya yang terjadi malah justru tidak terabsorpsi atau terserap si cairan itu di dalam usus malah dia narik cairan sekitarnya untuk ikut bergabung ya kalau kita belajar tentang osmosis kan ya dari konsentrasi rendah akan ketarik ke konsentrasi tinggi kalau difusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah kalau belajar kimia jaman dulu kan ya nah ini sama dia osmosis jadi makanya nama hiperosmolaritas pekat sangat pekat di dalam usus di dalam usus cairan itu justru narik ke dalam tidak berfungsi sebagai mengganti cairan malah justru masuk yang kedua dia butuh golongan atrium ya atrium sebagai pengganti elektrolit yang hilang nah di madu berapa kalau dia pada saat sebelum sakit bagus untuk preventif untuk imun sistem mungkin tetapi kalau dalam posisi sakit kita harus berpikir betul apakah ini sesuai dengan proses perjalanan penyakit atau tidak jadi bukan madu itu tidak bagus tetapi harus proporsional kita menaruh madu pada posisi yang mana baik dokter pertanyaan selanjutnya dokter untuk minuman-minuman kemasan yang mengandung ion dan elektrolit seperti yang tersedia di pasaran apakah direkomendasikan dokter untuk mencegah atau meringankan kondisi kekurangan cairan pada anak ya mungkin masih bisa ya tapi kita hitung lagi kebutuhan natrium itu di dalam tubuh berapa kalium berapa itu sesuai atau tidak di dalam minuman-minuman yang berion katanya cukup atau tidak tapi setahu saya kalau kita merasakan itu kayaknya memang garamnya kurang ya kalau memang garamnya cukup mestinya kayak kita minum oralit lah seperti itu patokannya ya tapi menurut saya saya tidak bisa memberikan jawaban secara pasti mesti harus dilihat kandungannya berapa karena kalau memang iya kan dari zaman dulu sudah direkomendasikan sebagai pengganti oralit tapi faktanya kan tidak digunakan sebagai pengganti dari oralit mungkin untuk rumatan sehari-hari masih bisa tetapi kalau untuk sebagai pengganti mesti dilihat betul prinsipnya adalah dia bisa menggantikan plasma-plasma exchanger atau tidak baik terima kasih dokter mungkin bisa diberikan ulasan sedikit dokter apakah ada makanan atau minuman yang dipantang atau dihindari untuk dikonsumsi pada anak-anak dengan kondisi kekurangan cairan dokter karena apa dulu kalau kekurangan cairan oleh karena perdarahan anaknya tidak sadar apapun makanan sebaiknya jangan diberikan lewat mulut karena khawatirnya tersedak kalau dia diare maka hindari beberapa item makanan yang sifatnya merangsang beban kerja usus yang meningkat serat yang tinggi kemudian osmolaritas atau kepekatan makanan yang cukup tinggi seperti itu jadi tergantung situasinya di situasi apa kalau situasinya dia perdarahan sebenarnya apa saja boleh masuk perdarahan tetapi kalau perdarahan yang sampai menyebabkan kekurangan cairannya menyebabkan anak itu tidak sadar tidak bolehnya adalah karena anak itu tidak sadar baik dokter mungkin ini kurang lebih ada sama pertanyaan dokter selain minuman berion tadi madu jamur kunyit untuk air kelapa sendiri dokter bagaimana dokter apakah ada pandangan tersendiri saya sering ditanya seperti itu saya jawab sekali lagi mesti dilihat elektrolitnya apa karena orang menjadikan dia kayak obat dewa sebagai anti racun katanya nah itu harus dikaji secara ilmiah dilihat kandungan elektrolitnya apa tapi kalau sebagai anti racun mestinya kalau orang racunan dikasih air kelapa harusnya sembuh sempurna tapi kan tetap ada yang racunan jadi menurut saya beberapa bahan-bahan yang sifatnya tradisional memang berpotensi sebagai tambahan tetapi harus dilakukan riset betul bahwa itu memang berefek atau tidak kalau hanya untuk menggantikan dalam posisi sementara tidak ada oralit atau apa itu sama sekali tidak ada cairan mungkin masih bisa tetapi kalau memang sudah ada oralit sudah ada akses ke fasilitas kesehatan saya sarankan yang jelas-jelas saja baik dokter mungkin sekali lagi ini ada yang bertanya bagaimana cara membedakan anak saya ini termasuk dehidrasi ringan dehidrasi sedang ataupun dehidrasi berat dokter wah saya ingin taunya besar sekali dokter tadi sudah ceritakan ya padahal anak itu masih bisa kemana-mana lari bermain tidak merubah kesadaran tanpa merubah perilaku yang signifikan tetapi kita tahu bahwa anak ini sedang diare anak ini sedang muntah namun kalau sudah menuju ringan sedang biasanya mata sudah mulai kelihatan cekung pada anak kurang di 18-19 punya cekung dia tampak kehausan ketika menangis air mata masih ada kemudian rewel tapi begitu dia dihidrasi kemudian kulit perutnya dicaput dia akan bergerak lambat tapi kalau sudah dihidrasi berat dia sudah tidak sadar mulai sebentar kemudian dia tidur lagi ubun-ubunya amat sangat cekung matanya amat sangat cekung kencingnya sudah tidak ada pergerakan dari kulit itu sudah amat sangat lambat nah itu tangan kaki sudah dingin semuanya nadinya bahkan hampir tidak terabah sudah itu dihidrasi berat baik dokter mungkin juga ini ada pertanyaan dokter dari pasien mungkin pengalaman pribadinya dokter anak saya usia 9 bulan kembar dua-duanya sempat diare dan muntah secara bersamaan tapi yang satu disertai oleh demam setelah dibawa rumah sakit ternyata kekurangan cairan berat sampai akhirnya meninggal dunia ibunya jadi takut dokter anak satunya mengalami hal yang sama padahal kelihatannya dua-duanya masih aktif kemudian apa yang harus ibunya itu waspadai dokter ya sebenarnya urasan tentang apa yang mesti diwaspadai semuanya sudah dikatakan tadi ya saya tadi sudah menyebutkan kalau sudah ke dokter tetap di target pengobatan tidak tercapek anak masih tetap muntah terus tetap diare berapa kali dok saya mesti ke sana ya kalau berapa kali muntah sebenarnya patokannya bukan muntah obat itu kan begitu dikonsumsi kemudian dimuntahkan lagi konsumsi muntahkan lagi itu sudah sudah ada tanda bahwa ini tidak efektif begitu juga walaupun sudah minum obat tetap diare terus maka mungkin obatnya pun akan ikut terbawa dengan fesis yang tidak terjadi absorpsi sama sekali nah itu sudah warning buat kita untuk segera dibawa dibandingkan yang sering salah adalah bertahan di rumah memberikan obat yang sudah didapat dari dokter sampai habis nah ini kalau dia sudah berhari-hari itu yang jadi masalah baik dokter ternyata suatu cairan yang menurut mungkin bagi kita hal yang tidak mungkin tidak harus di aware untuk orang tua ini ternyata jika tidak ditangani dengan cepat bila anak mengalami kekurangan cairan bisa dapat hingga menyebabkan shock dan kematian dokter jadi mungkin para sobat IG disini mungkin dapat memetih hikmah dan take home mesejenya bahwa behavior changing ataupun penurunan produksi kencing ataupun misalnya anaknya sangat haus bibir kering mungkin itu tanda-tanda anak mengalami dehidrasi dan harus membutuhkan pertolongan segera dan mungkin penanganan serta masuk rumah sakit dokter dan satu lagi bahwa kehilangan cairan itu tidak melulu berdasarkan diare muntah tetapi kita mesti ingat perdarahan yang sedikit-sedikit tapi perempes terus-menerus mimisen yang tidak berhenti-berhenti itu dampaknya sama yang tadi saya ibaratkan darah di dalam tubuh kita itu ibaratnya adalah seperti santan dengan cendol kalau terjadi perdarahan ya santan dan cendolnya akan keluar kalau terjadi diare ya santannya saja yang keluar kalau terjadi muntah ya santannya saja yang keluar kecuali muntah darah ya dua-duanya santan dan cendolnya keluar jadi apapun itu nah itulah dia yang berfungsi untuk menghantarkan osigen sampai level sel terkecil kemudian tidak ada bagaimana anak akan kekurangan osigen yang dikorbankan dia akan utamakan organ-organ penting dan yang dikorbankan adalah beberapa organ seperti perut ginjal sehingga efek jangka panjangnya bisa fatal mungkin itu baik dokter kata penutup yang sangat mengena di hati terima kasih banyak dokter telah memberikan waktunya satu jam ini memberikan ceramah ilmiah populer di update ilmu bersama ceramah ilmiah populer puber ini dokter merupakan salah satu rangkaian acara kegiatan hari anak nasional yang dilaksanakan oleh Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUB Malang FKUB Malang untuk kali ini adalah rangkaian acara ceramah ilmiah populer yang terakhir dokter untuk IG live streamingnya dokter terima kasih iya iya the last one dokter last but not least dokter mungkin dokter iya iya dokter sangat bermanfaat mudahan semua juga dapat mengambil hikmah dan pelajaran atas edukasi yang sangat informatif yang telah dokter berikan hari ini terima kasih dokter atas kesediannya semoga semua anak kita dan kita juga selalu dinindungi dan diberikan kesehatan karena kesehatan adalah yang paling utama terima kasih dokter atas waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di update ilmu bersama FKUB berikutnya selamat sore iya iya silahkan dokter terima kasih